Intro Halo semua, balik lagi di Shining Channel Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton Pada video kali ini, sesuai judul video Gue akan membongkar beberapa easter egg yang ada di bawah laut GTA San Andreas ini bro Nah jadi bro, beberapa hari yang lalu ya bro Ada banyak sekali yang komentar di kolom komentar bawah bro Jadi begini bro Woy, coba nih, lu teliti nih video dari youtuber luar negeri Yang berjudul GTA San Andreas Seluruh easter egg yang ada di bawah laut Dan rahasia, tidak ada air Ya pokoknya kita tonton saja videonya Disini videonya akan gue cepetin sedikit biar kagak kelamaan Nah bisa kita lihat disini Si orang ini, si youtuber ini Itu menjelaskan kalau ada beberapa easter egg yang ada di bawah laut Yang berada di game GTA San Andreas ya Kita kan sekarang ini berfokus pada game si GTA San Andreas saja bro Nah jadi bro, si youtuber ini Itu kita bisa lihat disini Si youtuber ini menghilangkan air laut yang ada di GTA San Andreas bro Nah mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya Gimana caranya kan Nanti akan gue kasih tau juga kepada kalian Dan juga nanti akan gue buktikan Gue juga akan membuktikannya tanpa air laut Intinya gue akan membuktikannya sama persis seperti yang ada di video ini Nah kalau kalian lihat disini Ini ada bangkai kapal yang berada di daerah sini nih Nah nanti kita coba teliti juga daerah mana Karena kalau kita lihat disini Si youtuber ini itu sama sekali tidak memberitahu kita Dimana lokasi Apa sih? Lokasi pastinya di peta gitu kan Nah si youtuber ini hanya memberitahu Kalau memang ada bangkai kapal di bawah laut ini gitu Nah jadi gue gak bisa tau lokasi persisnya itu dimana Tuh ya kalian bisa lihat disini si youtuber ini sama sekali tidak memberitahu Dimana lokasi persis dari rahasia easter egg yang dia kasih tau Nah tapi disini nanti gue akan coba teliti perlahan Nanti akan gue coba teliti Kita bisa lihat disini ada mercusuar Yang berarti sekiranya lokasi ini itu berada di sekitaran pantai Los Santos ya bro Nah intinya kita bisa lihat disini Gue seumur-umur main GTA San Andreas Gue jujur ya bro Gue saat main GTA San Andreas Gue sama sekali atau gue mungkin jarang atau mungkin gak pernah gitu ya Menjelajahi laut Karena satu pertama dulu gue main GTA San Andreas itu Gue itu tanpa menggunakan bantuan trainer atau tools atau menu gitu kan Menu versi GTA San Andreas Nah zaman dulu tuh gue sama sekali tidak memakai tools macam itu Nah makanya gue males tuh yang namanya itu menjelajahi laut Karena lama banget kalau gue harus nyalem ke laut Gue berenang di laut terusnya menjelajahi Barangkali ada sesuatu yang ada di dalam laut ini Nah itu gue sama sekali tidak pernah melakukannya gitu kan Nah maka dari itu saat gue menginjak usia dewasa Gue menemukan nih video ini Apakah emang ada nih makam di bawah laut ini ya kan Karena seperti yang kalian lihat di video ini Ada makam di bawah laut bro Nah makanya gue juga pengen tau nih Gue sendiri juga belum pernah menjelajahi laut yang ada di GTA San Andreas Makanya nanti kita akan langsung telusurin saja Di game GTA San Andreas gue ini Nah kalau kalian lihat disini gue sudah menghilangkan air laut Nah kalau kalian pengen tau gimana cara menghilangkan air laut Oke gue langsung quit dulu game gue Dan gue akan langsung mencoba untuk menghilangkan air lautnya Nah caranya tuh seperti ini bro Kalau kalian mainin game GTA San Andreas ini di Steam Kalian bisa klik kanan lalu kalian klik manage Abis itu kalian pilih browse local files Nah maksudnya apa? Intinya disini kalian harus tau terlebih dahulu Dimana letak lokasi GTA San Andreas kalian terinstall oke Nah saat kalian pergi ke lokasi ini bro Kalian klik folder data Ya kan data folder data Abis itu kalian cari yang namanya itu water Atau air bahasa Indonesia nya ya Nah dikarenakan ini adalah bahasa Inggris Daripada gue nyebut water Water itu kan ribet banget kan Nah makanya gue pake aksen bahasa kampung aja ya bro Water oke Nah disini kalau kalian lihat disini ada water 0 Ya maksudnya water doang Ada water 1 gitu kan Nah yang harus kalian lakukan adalah Jika kalian ingin suatu saat nanti Kalau kalian ingin mengembalikan air laut Nah kalian bisa backup terlebih dahulu Kedua file ini Jika nanti lain waktu Kalian ingin mengembalikan si air laut tersebut ya bro Nah contoh kalau kalian ingin nge-backup tuh Kalian tinggal tandain aja Water dan water 1 ini Kalian tinggal klik kanan Kalian copy Terserah kalian Kalian mau nge-backup Ditaruh folder mana dulu Itu terserah kalian Nah tapi disini karena gue udah gak mau ada air laut lagi Yaudah gue tinggal delete aja udah Nah udah ya File waternya sudah gue delete Nah lalu langkah selanjutnya Adalah Kalian tinggal klik kanan Kalian tinggal bikin file aja File terserah kalian Entah teks dokumen Saran gue sih kalian bikin file teks dokumen Seperti ini ya bro Nah abis itu kalian tinggal ketik aja Water Nah lalu setelah kalian tulis water Langkah yang paling penting itu adalah Kalian harus mengubah nama Dari format file tersebut Yang dimana format file ini kan TXT ya kan Nah kalian hapus format filenya Habis itu kalian ubah ke DAT Oke DAT itu maksudnya adalah Data atau data Bukan bodat Oke Nah saat kalian mengganti format filenya Ke DAT ini Kalian klik yes aja Nah habis itu kalian buat satu lagi File yang bernama water 1 Oke habis itu kalian tinggal ubah Nama format filenya ke DAT Oke Nah setelah udah Oke gue sudah ya Ini water Dan water 1 Nah ini adalah file tipuan Supaya sistem dari GTA San Andreas ini tertipu Padahal kan tadi Air lautnya sudah kita hapus Gitu ya bro Nah yaudah setelah kalian Sudah melakukan hal tersebut Kalian tinggal balik lagi aja Kalian tinggal buka GTA San Andreas kalian Oke Yang dimana nanti kalian dapat menemukan Kalau GTA San Andreas kalian Nanti tidak akan ada laut lagi bro Oke Nah disini Gue sudah masuk ke dalam GTA San Andreas gue Tapi nge crash Oke gak apa-apa Kalau nge crash Kita coba lagi bro ya Kita gak ada salahnya Kita akan coba terus Namanya manusia harus terus mencoba bro Oke disini Semoga GTA San Andreas gue ini Tidak nge crash bro Nah sip GTA San Andreas gue Tidak nge crash Oke Banyak sekali rintangan Yang harus gue lakukan Saat rekaman video ini Oke langsung saja Gue akan menload Save-an GTA San Andreas gue disini Dan disini yang kalian harus tahu adalah Kalau GTA San Andreas gue ini Yang kalian lihat sekarang ini Itu sudah 100% tamat ya bro Nih Kalau kalian gak percaya Kita akan pergi ke option Kita pergi ke status Disini kalau kalian lihat Tuh Kalau kalian lihat tadi ya Taduh bentar Aduh susah amat sih Tuh Kalau kalian lihat tuh Sudah 100% oke Jadi kalian tidak perlu khawatir Kalau nanti seandainya misterinya Gak muncul Atau misterinya gak ada Ya kalian tidak perlu Menuduh gue Kalau GTA San Andreas gue ini Belum tamat Segala macam itu ya bro Oke Nah langsung saja Kita akan langsung teliti videonya Disini Tandulu sebentar Gue cheat kebal dulu Karena cheat kebal itu penting Dan nanti gue juga akan cheat waktu Supaya waktunya itu cepat Jadi kita menelusurinya itu Bisa dengan cepat gitu Jadi gak kelamaan oke Disini dengan bantuan dari Result Trainer Gue dapat langsung mempercepat waktu Gue akan cepetin gamenya Ke 2 kali aja kali ya Oke Gue akan cepetin gamenya Biar kita explorenya tuh Gak kelamaan gitu ya bro ya Oke langsung saja Kita akan teliti dulu videonya Macam mana nih Aduh sebentar bro Ini tadi videonya keluar gitu kan Oke Untung gue udah Nyimpen videonya Oke disini kita akan langsung saja Teliti video dari si youtuber ini Oke Ini gue kena iklan Kenapa gue kena iklan Karena disini gue Belum login youtube gitu kan Nah mungkin kalian juga bertanya Kenapa lu kagak login Karena bro Kalau gue login youtube Gue di steam ini bro Takutnya nanti malah ke hack Gitu kan Karena resiko banget lah Kalau Buka browser Di lewat steam Begini bro ya Nah disini langsung saja Tanpa banyak cincong Kita akan langsung pergi Kita akan langsung telusurin Di urutan pertama ini Di lokasi pertama ini Kita bisa lihat Lokasinya kalau kita lihat tadi ya Disini ada bangkai kapal Dan juga nanti kita dapat melihat Ada mercusuar disini bro Sebentar Di bagian mana mercusuar Kita akan buktikan Apakah bangkai kapal ini ada Gitu kan Nah tenang aja bro Kalian gak bakal kecewa lah Di video ini Kita akan bongkar Keseluruhan Tanpa banyak cincong Dan pokoknya kalian gak bakal kecewa Kalau kalian kecewa Ya kan Gue bilang kalian gak bakal kecewa Jadi kalaupun kalian kecewa Itu kalian tidak akan kecewa Nah kalian bisa lihat disini Ada mercusuar disini bro ya Nah langsung saja Gue udah tau Lokasinya dimana Mercusuar tersebut Mercusuar itu Lokasinya itu Ada di Sekitar sini nih bro Sebentar Bismillahirrahmanirrahim Semoga gue bener bro Lokasinya tuh Kalau gak salah ada disini nih Di sekitar pantai Sebentar gue pengen tes dulu nih Apakah air lautnya Udah beneran hilang Gitu kan Apakah jangan-jangan Masih ada air lautnya Ya kan Nah ternyata bener bro Akhirnya cara kita Untuk menghilangkan air lautnya Berhasil bro Disini gue berhasil Menghilangkan air laut tersebut Oke Sebentar Mana mercusuar ya tadi Kayaknya gue liat Bentar Bentar Nah ini dia nih Eh Bisa masuk ke dalam dong Oke ternyata ini adalah Di dalamnya mercusuar tuh Seperti ini tuh Ya kan Tidak ada apa-apa Tuh hanya seperti ini saja bro Ya kayak penjara lah ya Serem juga ya bro Di atasnya juga udah kopong Oke langsung saja disini Aba-abanya itu lewat Si mercusuar ini bro Sip Ada yang nelfon Paling si denis Yang nelfon tuh Kan bener kan pacarnya CJ yang nelfon Oke Kalau kita lihat disini Si orang tersebut Ini berada disini sih Si youtuber ini berada disini Nah berarti Kita itu seharusnya Mengarah ke sini Oke gue faham Gue faham Berarti Gue cheat jetpack dulu Karena lebih mudah memakai jetpack bro Oke gue sudah cheat jetpack ya Nah kalau kalian lihat disini Gue akan menyesuaikan dengan video tadi Nah tadi kan tampilannya seperti ini Tuh ya kan Tampilannya seperti ini Oke Kita akan langsung coba cari Apakah ada kapal Apakah ada bangkai kapal tersebut Taunya yang ada Hanyalah kapal milik para warga Yang karena tidak ada air laut Makanya kapal tersebut Tidak bisa berenang bro Jadi kapal tersebut Pada berjatuhan ke bawah Tuh kalau kalian lihat ya Gue deketin kapal ini Nah perahu maksudnya Saat gue deketin perahu ini Perahu tersebut Karena tidak ada air Ya udah perahu tersebut Terjatuh udah Diem aja gak bisa kemana-mana gitu kan Nah kalian bisa lihat disini Ini sama sekali Tidak ada bangkai kapal yang dimaksud Oke gue coba deketin dulu Biar kespaun mungkin ya Tuh tidak ada bro Tuh ya Hmm gue Hmm kenapa ya Tidak ada ya Tuh kalau kalian lihat ya Itu gue udah pergi-pergi kesini Kok agak ada dah Tuh Kagak ada bangkai kapalnya Oke oke Kita urutan ke satu ini Kita lewatin dulu Karena gue tidak dapat menemukan Si bangkai kapal yang dimaksud Di video tadi bro Oke Oke kita lanjut lagi ke Urutan kedua disini Nah di urutan kedua Sebentar dulu Gue harus menganalisa Lokasi-lokasi ikonik Supaya nanti gue bisa tahu tuh Lokasinya itu dimana Karena disini Di youtuber ini Itu tuh dia gak kasih tahu Lokasi persisnya dimana Makanya kalau Kita coba lihat dulu disini Ada kayak pabrik Ya kan Dan disini dia juga bilang Kalau lokasinya itu Berada di Flynn Water Oke Yang dimana Flynn Water ini Flynn itu Flynn County Kalau gak salah ya Flynn itu adalah lokasi Yang ada di Pedesaan Yang ada di game GTA San Andreas ini Itu kalau kalian lihat tuh Di sebelah sana Itu ada pabrik gitu kan Yang berarti lokasi ini Si kuburan di bawah laut ini Itu tidak jauh Dari pabrik tersebut bro Ya kan Aneh banget disini ada kuburan Apakah emang ada gitu kan Gue pas kecil Gak pernah nyobain sih Menjelajahi ke laut Jadinya gue gak tahu Ini beneran Nah ada Atau kagak gitu kan Makanya kita akan buktikan Di video ini bro Kalau kalian lihat Di kustor gue Itu ada apa gitu kan Nah ini juga Bisa jadi clue gitu kan Nanti kita akan coba cari Ini lokasi ini tuh Intinya berada di Wilayah Flynn gitu kan Nah ini udah urutan ketiga Oke kita jelajahi dulu nih Lokasi urutan kedua Oke Itu lokasinya itu Berada di Flynn Flynn Kalau gak salah Emang ada lokasi Flynn Nah ini dia Bener kan Flynn County Flynn County itu Emang beneran ada Di GTA San Andreas Oke langsung saja Kita capcus Kita pergi ke sana Nah kita menemukan nih Pabriknya Gue berhasil menemukan Pabrik yang dimaksud Persis seperti yang ada Di video ini Pabriknya Tuh ya Pabriknya persis Ada kayak tebing juga disini Sebentar waktunya Gue ubah ke pagi dulu ya bro Karena gelap Kalau malam hari Sebentar Gue ubah ke pagi Oke gue sudah ubah ke pagi Dan kalau kalian lihat disini Tadi kan acuannya itu kan Dari pabrik ini Dan seharusnya Disini tuh Seharusnya ada kuburan Di bawah laut Seperti yang video Tadi bro Tapi kalau kalian lihat disini Tidak ada kuburan Yang dimaksud video tadi Tuh Tidak ada apa-apa disini Kan Kenapa ya Hmm Gue penasaran nih Sebenarnya video ini itu Real atau hoax Gitu kan Gue penasaran Dan kalau kalian lihat disini Di video tadi kan Seperti ada kayak Seperti ada kayak sesuatu nih Di bagian sini Tuh Oke Kalau kalian lihat di kursor gue Nah ternyata Ini adalah tong Tong air Buat kayak jembatan gitu lah Tuh ya kan Buat tempat perahu Markir gitu kan Biasanya kan Perahu-perahu Markir disitu Ini kenapa Jadi berkabut Seperti ini kawan Jadi kagak kelihatan Gedungnya Aduh bentar-bentar Cuacanya gue ubah dah Nah Heran gue Nah Kalau kalian lihat disini Itu persis ya Ada kayak tong disitu Kita juga bisa melihat Tadi ada pabrik disitu Sesuai di video ini Ini tidak ada nih Kuburan bawah laut ini Tuh kalau kalian lihat ya Gue akan coba Naik ke atas Biar kita ngelihat semuanya Tuh Tidak ada apa-apa disini Oke Kita akan skip Ke urutan ketiga Oke Di urutan ketiga Ini lokasinya dimana nih Oke Di Red County Oke Kita akan coba pergi Ke urutan ketiga ini Disini ada bangkei kapal Hmm Apakah emang ada bangkei kapal Gitu kan bro Oh iya by the way Di video ini Ini adalah penjelajahan Bawah laut Part 1 ya bro Untuk part 2 Kalian tungguin aja Nanti akan gue Coba share kepada kalian Jika memang Di bawah laut ini Menyimpan beberapa easter egg Nanti akan gue coba share Di part kedua Oke Nah disini Di Red County Ini tuh gak ada Klu-klu lebih jelas Klu-nya itu Hanya jembatan ini saja Yang dimana di GTA San Andreas ini Itu ada banyak sekali jembatan bro Ini gimana cara Namuinnya Gitu kan Gue juga bingung Ini cluenya cuma Di bawah jembatan doang Yaudah kita coba cari Namanya manusia Harus terus berusaha Harus pantang menyerah lah Kita harus mencari cluenya bro Nah seharusnya di video tadi Itu ada bangkai pesawat Tapi kita bisa lihat Disini Kita bisa lihat secara langsung Disini Ini hanya batu-batu saja Tidak ada bangkai pesawat Apakah di jembatan sana Gitu kan Kita coba cek Apa jangan-jangan Di jembatan yang ini Gitu kan Gue takutnya Di jembatan ini bro Nah kita coba cek Apakah ada bangkai pesawat disini Tidak ada bro Ternyata bro Hanya bangkai batu saja Bukan bangkai pesawat ya bro Tuh Tidak ada apa-apa disini bro Yang ada Hanya bangkai batu Oke Ini apa nih Oh ini Ini Patrick Ada bintang laut Ada si Patrick ya Oke tidak ada apa-apa disini Ini apa nih Oke tidak ada apa-apa juga Oke Kemungkinan sih Jembatan yang ini ya bro Kalau gue salah ya Kalian tinggal koreksi aja di bawah Intinya Tuh Tidak ada bangkai pesawat disini Apakah ini lokasi yang dimaksud Iya dong Bener dong Lokasinya Kalau kalian lihat disini Di map ini bro Yang gue lingkarin ini bro Ini tuh lokasinya persis tuh Gambarnya itu sama persis Tuh Gue berada disini Ya kan Nah terusnya disini Ada bagian Apa namanya Jalanan begini kan Berbentuk kayak Kayak apa ini? Berbentuk ginilah Pokoknya tuh Sama persis kan Iya ini gue Lokasinya udah bener Tapi tidak ada Bangkai pesawat disini Allahu Akbar Baru dibilangin Langsung muncul Bangkai pesawatnya Tapi bangkai pesawatnya itu Pesawat dari langit Yang jatuh Tepat di belakang si J Astagfirullah Gue kaget bro Gue kira Ada gempa gitu kan Tahunya bener Ada pesawat jatuh disini Tapi pesawat jatuhnya Pesawat cilik Pesawat kecil Dan bangkai pesawat ini Bangkai pesawat kecil Bukan bangkai pesawat besar Seperti ini Ini kan kalau ini kan Pesawat komersil Pesawat besar kan Ini Tuh pesawatnya gede kan Tapi kalau disini Kita bisa lihat Pesawatnya kecil Dan tadi Barusan jatuh Tepat di belakang si J Aduh ada-ada gempa Bisa pas banget gitu Waktunya ya Oke gue ubah lagi Cuacanya ke pagi hari Supaya gak gelap gitu ya Nah kita akan langsung Pergi ke urutan keempat Disini intinya gue tidak Dapat menemukan Bangkai pesawat yang dimaksud Di video ini bro Oke kita langsung saja Pergi ke urutan keempat Disini di urutan keempat Berada di Wilayah Deket Apa nih Bandara yang berada di Kota 2 Yang bernama San Fiero Nah ini berada disini nih Ini rada sulit juga nih Karena clue-nya ini Cuma pohon-pohon ini aja Sekitarannya hanya Pohon-pohon ini saja Dan disini Kalau kalian lihat Disini Ada kapal selam Ada bangkai kapal selam Ya kan Di bawah laut sini Ini gue bingung Ini clue-nya dimana Oke clue-nya ini bandara Kayaknya nih Ini bandara nih Karena ada kayak Tebing gitu kan Kayak tebing semen gitu kan Kayaknya sih itu bandara nih Daratan-daratan sini nih Daratan bandara gitu kan Nah oke Gue udah nemu nih clue-nya Clue-nya ingetin ya bro Clue-nya itu jembatan Yang mempunyai Dua kaki gitu Ini clue-nya nih Ini rada susah nih Dia gak ngasih clue Lebih persisnya gitu Gimana gitu kan Oke dia udah selesai Di urutan keempat Intinya ada bangkai Kapal selam Di bawah laut Oke kita langsung saja Pergi ke wilayah Bandara Yang berada di San Fiero Apakah disini Ya kan Semoga aja bener sih Ya semoga aja disini ya Kita akan coba langsung Terusurin ke bagian sana Bismillahirrahmanirrahim Semoga kita bisa menemukan Oke akhirnya Tidak perlu susah payah Gue berhasil menemukan Clue jembatan Yang mempunyai Dua kaki tersebut Kalau kalian inget tadi ya Ini kan jembatan Yang mempunyai dua kaki Dan bangkai kapal selamnya itu Berada di belakangnya Si jembatan Yang mempunyai dua kaki itu Nah kita coba lihat Apakah ada Bangkai si Kapal selam tersebut Dan kalau kalian lihat disini Tidak ada Yang ada Hanya bangkai rumput saja Dan bangkai patrik saja Tidak ada bangkai-bangkai lain Tuh bro ya Tuh Tidak ada nuh Gue coba pergi kesana dulu Gue telusurin Gue kepo Apakah ada sesuatu disana Karena kan gue orangnya kepoan gitu kan Nah taunya yang ada adalah Kapal-kapal-kapal Kecil jatuh gitu kan Nah kita bisa lihat disitu Tidak ada apa-apa tuh bro Oke gue balik lagi ke tempat semula Seperti tempat yang ada di video tadi Kita bisa lihat kan disini bro Sama-sama Kita bisa lihat sama-sama disini Tidak ada bangkai Si kapal selam itu Oke Ini terakhir nih Di urutan kelima Kita coba cek Apakah di urutan kelima ini bener Ini kan masih urutan keempat ya Oke di urutan kelima Kita bisa baca disini bro Ada Kota Alcatraz Oh gak salah Ada penjara Alcatraz Bangkai penjara Alcatraz Yang berada di bawah laut Nah Lokasinya itu berada di Golden Gate Bridge Oke Gue tau lah lokasi ini dimana Ini lokasi di San Vero juga Di kota 2 juga Pokoknya lokasi ini sangat ikonik Pasti beberapa dari kalian Tau lah lokasi ini dimana Nah kita bisa lihat di video ini Ini ada pulau Bekas penjara Alcatraz Di bawah laut Hmm Udah memasuki urutan kelima ini Gue curiga Kalau ini hanyalah mod Ini hanyalah hoax gitu kan Nanti kita akan coba telusurin Kita coba akan search Di Google apakah ada mod ini Apakah ada mod-mod di bawah laut Seperti ini Kita nanti akan coba search Di Google Tapi sebelum itu Kita buktikan dulu nih Di GTA Gue ini bro ya Nah kapalnya tuh berada disini Kalau gak salah ya Semoga tebakan gue bener ya Oke kita langsung saja pergi ke Golden Bridge tersebut Nah Apakah Golden Bridge itu yang ini gitu kan Bukan Emang jembatannya warna merah Emang mirip Tapi bukan bro Karena tidak ada kapal disini kan Nah yang dimaksud itu Yang ada kapal besar itu tuh bro Yang seperti kalian lihat disana bro Tapi kapal besarnya Bukan kapal besar yang itu bro Oke bro Kita bisa lihat disini ada kapal besar Tapi tidak ada kota-kota Alcatraz disini Tidak ada penjara Alcatraz disini Setau gue Penjara Alcatraz itu Hanya ada di GTA San Andreas Versi demo Yang dimana nanti gue akan coba Untuk menelusuri rahasia-rahasia Yang ada di GTA San Andreas Versi demo-nya Eh bukan versi demo Versi beta Oke Nah disini kita bisa lihat Gue sudah sampai ke Golden Bridge Yang dimaksud Tuh kalau kalian lihat ya Disini ada kapal besar Yang dimaksud di video tersebut Dan seharusnya Disini ada penjara Alcatraz Yang dimaksud itu Seharusnya disini Ada penjara Alcatraz Di bawah laut Seperti di video ini Tuh kalau kalian lihat ya Disini ada penjara Alcatraz disini Tepat di bagian belakang Atau di bagian sampingnya sih Kapal yang sedang markir itu Nah tapi kalau kalian lihat disini Tidak ada kapal tuh Eh tidak ada kapal Tidak ada penjara Alcatraz disini Hah udah Ini fix kalau ini adalah mod Karena kenapa GTA San Andreas gue ini Sama sekali tidak terpasang mod Yang nipu-nipu Nah tapi di video itu Ada kota Alcatraz Apa mungkin Apa mungkin Rahasia-rahasia ini Ya kan rahasia-rahasia ini Seperti penjara Alcatraz di bawah laut ini Seperti kuburan Di bawah laut ini Terusnya seperti bangkai kapal Di bawah laut ini Apa mungkin Misteri-misteri ini Hanya ada di GTA San Andreas Beta Mungkin ya Tapi nanti akan gue coba Gue akan coba download GTA San Andreas Beta Dan gue coba akan telusurin Apakah Kuburan-kuburan di bawah laut ini Atau Bangkai kapal di bawah laut ini Hanya ada di GTA San Andreas Beta Nah mungkin kalau kalian yang udah tau Tentang hal ini Kalian juga bisa komentar di bawah ya bro Tapi feeling gue sih bro Misteri-misteri yang ada di video ini bro Terutama di video ini Yang di upload oleh si youtuber ini Ini tuh hanyalah mod semata bro Oke gue sudah nyari-nyari Tapi mod Yang dipakai oleh si youtuber ini Gue tidak dapat menemukannya bro Coba deh Kalau kalian bisa menemukan Mod-mod yang dipakai oleh si youtuber ini Coba kalian coba komentar di bawah bro Karena gue sendiri Gue coba cari di google ya bro Ini tuh Gue tidak dapat menemukan Mod yang dipakai oleh si youtuber tersebut Apa jangan-jangan youtuber tersebut Memakai mod versi dia sendiri gitu ya Ya tapi kalau kalian mempunyai argumen sendiri Atau kalian mempunyai keyakinan sendiri Yaudah kalian tinggal coba aja komentar di bawah Nanti kita bisa berdiskusi bareng ya bro Intinya kalau gue dari pribadi Ini adalah mod semata oke Ini adalah hoax oke Terima kasih sudah menonton sampai habis Jangan lupa like dan subscribe Goodbye Dadah I thought you'd always need my mind